Tingkatkan watch time dan viewermu dengan kartu video, simak videonya sampai habis. Halo Youtuber, balik lagi bareng saya, Cepik Channel. Sebelum lebih lanjut silahkan subscribe dan aktifkan kanto loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Kartu video adalah link yang kita pasang dan akan muncul di pojok kanan atas saat video kita budi putar dan akan muncul sekitar 5 detik. Kartu video bisa berisi link video, playlist dan channel. Fungsi kartu video ini adalah untuk meningkatkan viewer video dan menambah watch time atau waktu menonton. Kenapa bisa meningkatkan viewer dan watch time? Karena biasanya orang yang pasang kartu video, topik link videonya itu masih berhubungan dengan video yang diputar. Dan penonton yang membutuhkan informasi lebih banyak dari yang sedang ditonton pasti mengklik kartu video tersebut. Jadi secara tidak langsung, kartu video bisa bikin penonton betah di channel kita. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Untuk menambahkan e-kartu atau kartu video, kita harus masuk ke YouTube Studio versi desktop. Setelah masuk, silahkan klik ikon video yang ada di sebelah kiri. Setelah masuk ke halaman video, kita klik salah satu video yang akan kita pasangkan kartu video atau e-kartu. Saya pilih video yang ini. Kemudian klik edit. Setelah masuk, kita scroll ke atas. Perhatikan sebelah kanan, disitu ada layar akhir dan e-kartu. Kita klik e-kartu atau kartu video. Selanjutnya kita masuk ke halaman e-kartu. Kita scroll lagi ke atas. Kemudian garis waktu itu kita tarik untuk menempatkan di detik atau menit berapa e-kartu atau kartu video kita pasangkan. Kemudian klik plus. Kita mau masukkan apa? Saya disini mau masukkan video. Saya pilih videonya. yang ini. Setelah selesai, tanda biru akan muncul. Kemudian saya mau masukkan playlist. Saya tarik lagi garis ke sebelah kanan. Dekati akhir. Klik lagi plus. Klik playlist. Saya pilih playlist mana yang akan saya tempatkan. Saya pilih playlist yang ini. Setelah itu klik simpan. Kita tunggu beberapa saat. Dan pemasangan e-kartu atau kartu video selesai. Dan hasilnya seperti ini. Ini untuk yang video. Dan yang ini untuk yang playlist. Oke Youtubers, itulah tutorial cara pasang kartu video di video kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Sampai jumpa.